Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Baik Para Pendengar sekalian Kali ini Kita akan membahas Tentang Bahaya, apa itu bahaya Apa itu risiko Kita nanti kaitannya Dan bagaimana pengendaliannya Kali ini Materi kita Yang akan saya bahas Tidak terlalu mendalam Tapi hanya cukup untuk Pengenalan saja terlebih dahulu Jadi apa itu bahaya Kemudian jenis-jenisnya Risiko itu seperti apa Dan pengendaliannya bagaimana Oke, kita langsung saja Ke materi kita Nah Bahaya atau hazard Apa itu hazard Nah, bukan ini ya Bukan pemain bola Jadi Bahaya atau hazard itu Ialah Semua sumber Atau situasi Ataupun aktivitas Jadi semua sumber Situasi Ataupun aktivitas Yang berpotensi menimbulkan Cedera Kecelakaan Dan atau penyakit Akibat kerja Ini berdasarkan Osas 1801 Tahun 2007 Jadi Semua sumber Situasi Ataupun aktivitas Yang berpotensi Menimbulkan Cedera Ya Ataupun Dan atau Penyakit akibat kerja Nah, jadi Sumber Situasi Ataupun aktivitas Yang berpotensi Menimbulkan Cedera Kecelakaan Dan atau Bisa salah satu Bisa dua-duanya Penyakit akibat kerja Jadi bisa salah satu Atau Bisa dua-duanya Itu termasuk Bahaya Kalau menimbulkan Cedera Itu juga termasuk Hazard Kalau dia menimbulkan Penyakit akibat kerja Juga termasuk Bahaya Kalau dia menimbulkan Dua-duanya Cedera Dan juga menimbulkan Penyakit akibat kerja Sama Seperti itu Nah Coba kita lihat Dari sini Di gambar ini Ada banyak sekali Sebenarnya bahaya Coba lihat Ini adalah Aktivitas Yang Berbahaya Atau Aktivitas yang Bisa menimbulkan Cedera Ini Dia lagi Bawa Apanya Tapi Arah Apanya Tidak fokus Ya Mengoperasikannya Tidak fokus Tidak masuk ke depan Sedangkan ini Seharusnya Ini bukan tempat kakinya Bukan tempat pijakan Tapi dipakai Digunakan untuk Ya Untuk Mengambil Benda Atau memperbaiki Benda yang tinggi Seharusnya Dia harus menggunakan Tangga Nah Ini Letak lokasi Barang Yang ada di Depan pintu Ya Ini Nah Ini kan merupakan Sumber Ya Potensi Yang bisa Menyebabkan Cedera Atau Penyakit lagi Pekerja Kalau di Sandung Kebuka Sandung Kebuka Kebuka Ya Seperti itu Lanjut ke sini Nah ini Ya Adalah Aktivitas Yang sangat Berbahaya Ya Dimana disini Coba dilihat Tangga ini Tidak Apa namanya Tidak Kokoh Ya Tidak Dibuka Secara full Kemudian Dipakai Alas ini Ya Tidak Sesuai Sebenarnya Untuk Dengan Ketinggiannya Lalu Kemudian Ini Dipakai Bekerja Ini Tidak Menggunakan APD Alat Pendiri Helm Disini Dan Masang Tinggian Ini Juga Sumber Bahaya Ya Kaca Ada Kaca Pecah Disini Ada Jendela Pecah Nah Ini Juga Merupakan Aktivitas Aktivitas Dimana Seharusnya Dia Ini Pake Langga Untuk Mengambil Atau Melihat Barang Yang Tinggi Tapi Dia Memaksa Muanjat Ini Kalau Tumpang Bisa Menyebabkan Bahaya Nah Ini Memoperasikan Alat Sambil Menggunakan Handphone Ya Nah Ini Juga Merupakan Aktivitas Yang Berbahaya Ya Bagi Lagi Sumber Situasi Ataupun Aktivitas Nah Ini Nah Ini Oke Ini Juga Merupakan Sumber Atau Sumber 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 Yang Bisa Kalau Orang Lewat Disini Ini Adalah Oli Atau Minyak Nah Kalau Lewat Disini Bisa Menampak Terpleset Sama Ini Juga Nah Ini Situasi Disini Ada Cairan Tapi Dia Menggunakan Handphone Tidak Menampak Jadi Tidak Melihat Jalan Sehingga Bisa Terpleset Ini Sambil Merokok Ini Aktivitas Ini Juga Terlalu Berjarak Ya Nah Aktivitas Ya Ini Sudah Situasi Terpleset Ini Terlalu Aktivitas Terlalu Banyak Beban Yang Diangkat Terlalu Tinggi Ini Juga Ya Terbelit Dia Sama Kabel Nah Ini Berserakan Ya Sama Ini Juga Ngomongnya Tapi Di bawah Ya Ini Bahaya Situasi Ya Ini Ini Juga Ya Nah Ya Semua Ini Adalah Potensi Atau Bahaya Nah Ini Apa Bahayanya Banyak Sekali Ya Ada Bisingnya Ada Getarannya Ada Panasnya Ya Nah Disini Panasnya Dari Mana Dari Natahari Bisingnya Dari Mana Dari Ini Mesinnya Kemudian Ada Lagi Debu Ya Debu Ini Batu Ini Bisa Menghasilkan Debu Bising Selain Dari 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 Kedaraan Ada Lagi Polusi Ya Nah Itu Sumber Bahaya Utama Potensial Jadi Apa Sumber Bahaya Utama Potensial Ya Pertama Adalah People Atau Proses Jadi Ini Bisa Dari Orang Atau Dari Proses Jadi Orang Dan Proses Bekerja Dan Proses Kerjanya Itu Merupakan Sumber Bahaya Utama Potensial Kedua Kedua Adalah Equipment Atau Alat Jadi Alat Juga Merupakan Sumber Bahaya Alat Alat Yang Tidak Standar Alat Yang Rusak Tidak 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 Lalu Kemudian Ada Material Material Bahan Yang Digunakan Dalam Proses Pembuatan Atau Proses Pekerjaan Apakah Nanti Berupa Cairan Padatan Atau Gas Atau Apa lagi Atau Berbentuk Serbuk Butiran Butiran Kecil Debu Tepung Itu Yang Berupakan Sumber Bahaya Yang Terakhir Adalah Lingkungan Lingkungan Tempat Kerjanya Jadi Cara mudahnya Mengingat Apa Gimana Mengingat Sumber Bahaya Utama Ini Pem People Process Atau Yang Kedua Equipment E Equipment Yang Ketiga Material Yang Ketiga Empat Adalah Environment Atau Lingkungan Selanjutnya Bahaya Itu Ada Lima Jenis Utama Lima Jenis Utama Yang Paling Umum Potensial Tadi Kalau tadi Sumbernya Kalau ini Jenis Dibagi Dikelompokkan Ada Lima Jenis Pertama Ada Biologi Atau Biologi Kemudian Ada Chemical Atau Kimia Kemudian Ada Fisik Atau Mekanik Kemudian Yang Keempat Ada Ergonomi Kelima Ada Psikososial Ini Adalah Jenis Bahaya Utama Potensial Kita Masuk Ke Bahaya Fisik Apa Saja Bahaya Fisik Atau Bahaya Fisika Ini Ada Panas Di Itu Terupakan Bahaya Fisika Ini Ada Percikan Api Juga Sama Cahaya Panas Fisika Ini Ini Adalah Bising Karena Pesawat Ini Menghasilkan Bising Itu Ada Panas Dari Alam Dari Matahari Kemudian Ada Banyak Lagi Kita Masuk Ke Fisika Ini Adalah Jenis Bahaya Jadi Ini Ada Bahaya Fisika Terdiri Dari Bising Vibrasi Suara Vibrasi Atau Getaran Kemudian Suhu Ada Suhu Panas Dan Dingin Kemudian Ada Pencahayaan Ada Ketekanan Udara Dan Ada Radio Aktif Atau Radiation Radiasi Kalau Jenisnya Bising Bising Ini Bersifat Auditori Ada Auditori Dan Non Auditori Risikonya Jadi Ada Yang Masalah Pendengaran Kemudian Di luar Pendengaran Sekensinya Bisa Menimbulkan Tudi Kemudian Vibrasi Atau Getaran Getaran Ini Erat Kaitannya Dengan Kebisingan Karena Setiap Ada Kebisingan Pasti Menimbulkan Getaran Setiap Ada Getaran Pasti Menimbulkan Bunyi Kebising Risikonya Risikonya Dari Getaran Segmental Wall Body Ada Sebagian Bagian Badan Atau Keseluruhan Ini Bisa Menyebabkan White Springer Heat Panas Ini Bisa Menyebabkan Dehidrasi Risikonya Dehidrasi Ada Heat Crumb Atau Heat Stroke Kemudian Dingin Sangat Dingin Ini Bisa Masuk Contriksi Cross Bite Penyepitan Pembuluh Darah Risikonya Bisa Menyebabkan Cross Bite Bisa Menyebabkan Mati Jaringan Jaringannya Kemudian Lightning Atau Cahaya Cahaya Disini Adalah Visual Risikonya Visual Di mana Terjadi Gangguan Pada Penglihatan Bisa Menyebabkan Fatigue Ataupun Visus Minus 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 Atau Plus Gangguan Penyelatan Kemudian Ada Pressure Di mana Risikonya Hipobarik 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 Ada Tekanan Rendah Sedangkan Hipobarik Tekanan Tinggi Bisa Hipoksia Atau Gangguan Pertukaran Gas Ataupun Nanti Ada Lagi Yang Lainnya Banyak Bisa Menyebabkan Kematian Radiasi Ada Ion Dan Non Ion Risiko Risikonya Ada Ion Dan Non Ion Kemudian Disini Ada Langguan Pada RNA DNA Kanker Dan Reproduksi Bandulan Atau Apa Banyak Itu Tadi Jenis Jenis Bahaya Yang Termasuk Dalam Gulangan Fisik Fisika Lalu Kemudian Ada Kimia Ini Dimana Ada Debu Semen Itu Merupakan Bahaya Kimia Ini Debu Pupuk Merupakan Bahaya Kimia Ini Pesticida Ini Lagi Batu Barak Debu Batu Barak Nah Ini Adalah Jenis Dari Contoh Contoh Dari Bahaya Kimia Pertama Ada Partikulat Das Dan Fiber Jadi Bahaya Kimia Ini Tergantung Dari Bentuk Fisik Ada Padat Ada Cair Ada Gas Ada 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 Gas Nah Itu Ya Ada Uap Ada Mids Fume Asap Jadi Dilihat Dari Bentuk Nah Lalu Debu Ada Debu Ada Partikulat Das Dan Fiber Jadi Bentuk Partikel Partikel Nah Ini Bisa Risikonya Deposition Atau Penumpukan Di Salon Penampasan Yang Bisa Menyebabkan Konsekuensinya Silikosis Bicinosis Dan Kanker Paru-paru Lalu Kemudian Ada Dalam Bentuk Gas Vap Vapor Vapor Kemudian Mids Fume Dan Smoke Nih Beda-beda Gas Kalau Vap Ya Itulah Vap 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 Lalu Kemudian Mids Nah Kalau Vap Ini kan Sejenis Kayak Uap Sebenarnya Ya Karena Dia Cairan Yang Dipanaskan Kalau Gas Memang Dia Sudah Bentuknya Gas Atau Cairan Yang Disuhu Kamar Dia Bisa Menguap Gas Atau Memang Berbentuk Gas Lalu Kemudian Ada Mids Mids Ini Yang Cairan Yang Diberikan Tekanan Sehingga Terbentuk Partikel Partikel Tekanan Diberikan Tekanan Seperti Disemprot Semprot Itu juga Memang Mids Fume Kalau Fume Itu Adalah Ini Terjadinya Kondensasi Pada Proses Kondensasi Pemanasan Pada Logam Dimana Nanti Ada Uap Yang Terjadi Pada Pemanasan Logam Smoke Ini Proses Pembakaran Pembakaran Yang Tidak Sempurna Yang Kemudian Risikonya Apa Bisa Irritasi Bisa Asbestian Dan Asma Irritasi Pada Perapasan Inhalen Kemudian Ada Liquid Solvent Ini Cair Bentuk Cair Risikonya Kontak Kontak Inaction Atau Obsorpsi Jadi Penerapan Di Kulit Ini Sehingga Konsekusinya Adalah Dermatitis Kemudian Keracunan Dan Apa Namanya Keracunan Dan Angkar Jadi Cair Ini Bisa Terminum Ketelan Sebenarnya Juga Bisa Terserap Dari Kulit Bisa Menyambarkan Dermatitis Atau Radang Kulit Dan Keracunan Dan Angkar Kemudian Berbentuk Solid Atau Berbentuk Panatan Ini Juga Sono Kontak Ini Bisa Sama Juga Serbuk Atau Bisa Menyebabkan Kanker Keracunan Dermatitis Ini Tadi Bentuknya Ini Tadi Bentuknya Ada Debu Uap Logah Larutan Kabut Partikel Nano Genis Zat Gimianya Logam Merat Larut Organik Dan Lain Oke Lanjut Ke Faktor Biologi Seperti Ini Petugas Kesehatan Lewan Ini Petugas Di TPU TPS Bisa Ngomong Tampak Nah Ini Ada Jenis Bayahnya Jadi Ada Bakteria Fungi Jamur Kemudian Virus Ada Parasit Ada Banyak Lagi Kalau Yang Dari Kecilnya Gitu Bakteri Jamur Virus Ya Kemudian Parasit Ya Cari Cacing Ya Cacing Tambang Kamu Cacing Apa Yang Lainnya Juga Seperti Bular Kalajangking Yang Berbisa Berbisa Itu Ya Itu Juga Kemudian Mbak Binatang Hewan Buas Ya Itu Merupakan Juga Termasuk Bahaya Bahaya Biologi Ya Kalau Yang Kecer Ini Biasanya Infeksi Infeksi Kemudian Nanti Konsekuensinya Ya Penyakit Bakteri Banyak Ya Bisa Tepus TBC Apa Lagi Banyak Lepungi Banyak Ada Jamur Di Parukah Atau Di Kulit Kulit Virus Sekarang Ini Kita Sudah Dalam Pandemi Covid Jadi Ini Juga Bahaya Virus Covid Ada Coronavirus Coronavirus Kemudian Ada Lagi HIV Kemudian Ada Hepatitis Hepatitis Ada Banyak Lagi Yang Lain Ya Ada Parasit Parasit Itu Nanti Jenisnya Itu Tadi Kalau Ada Penyakit Ada Parasit Malaria Amubat Atau Yang Lainnya Jadi Ada Penyakit Malaria Ada Cacing Nanti Kemudian Ada Diari Dan Segala Macem Disebabkan Parasit Seperti Kemudian Ke Ergonomi Nah Ini Terkait Dengan Posisi Tubuh Dan Bekerja Posisi Postur Janggal Seperti Ini Mengangkat Sawit Nah Ini Kerja Terlalu Menunduk Nah Ini Gerakan Berulang Mengangkat Berulang Berulang Jenis Bahayanya Contoh Contoh Ini Ada Banyak Ada Manual Handling Repetitive Movement Tools Equipment Kemudian Overload Dan Block Station Manual Handling Jadi Mengangkat Secara Manual Ya Manual Tampak Menggunakan Alat Ini Ya Risikonya Ada Musuh Letal Dan Konsekuensinya Bisa Back Pint Ngeri Punggung Belakang Lalu Back Pint Kemudian HNP Next Stand Leher Ya Repetitive Movement Ini Carpal Tanem Syndrome Jadi Di Pergelangan Tangan Itu Ada Apa Namanya Gangguan Kemudian Cumulative Trauma Disorder Ini Repetitive Strain Jury Pokoknya Gangguan Otot Otot Tools Dan Equipment Ini Terkait Dengan Alat Alat Yang Tidak Sesuai Dengan Alton Nominya Ya Pakai Disitu Tang Atau Pokoknya Alatnya Yang Tidak Sesuai Sekarang Itu Alat Peradatan Kerja Itu Harus Disesuaikan Ergonominya Ergonominya Jadi Sesuaikan Alat Dengan Kerjaannya Ya Kalau Mau Buka Kunci Itu Harus Pakai Apa Kalau Mau Buka Baut Itu Harus Pakai Obeng Bukan Pakai Tang Seperti Itu Kalau Tidak Nanti Akan Terjadi Gangguan Sekarang Banyak Sekalikan Alat Alat Saya Kita Lihat Saja Seperti Untuk Palu Saja Ada Beberapa Jenis Untuk Gergaji Saja Ada Beberapa Jenis Bisa Nanti Konsekuensinya Adalah Repetitive Strain Injury Jadi Terlalu Banyak Berulang Ulang Nanti Bisa Menyebabkan Gangguan Otot Overload Terlalu Beban Terlalu Berlebihan Terkait Dengan Physical Stress Jadi Menyebabkan Fatigue Atau Keralahan Workstation Ini Juga Bisa Tempat Kerjanya Setelan Tempat Kerjanya Pengaturan Tempat Kerjanya Ini Bisa Menyebabkan Musculoskeletal Disorder Apakah Dia Mejanya Terlalu Tinggi Atau Terlalu Rendah Kursinya Terlalu Tinggi Atau Terlalu Rendah Alat Yang Digunakan Terlalu Tinggi Mengapai Sebagai Macam Ini Ya Pose Bahaya Bahayanya Dari Gerak Repetitive Posisi Tubuh Yang 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 Kemudian Angkat Angkut Yang Berat Dari Material Handling Terlalu Berat Kemudian Posisi Tubuh Statis Dalam Waktu Lama Duduk Lama Berdiri Lama Ada Terjadi Pengulangan Ini Ada Tekanan Dan Banyak Gini Nanti Khusus Di Rata Guliah Ergonomi Kemudian Psykosocial Psykosocial Terkait Dengan Psikis Pekerjanya Ini Lihat Pekerjaan Yang Menumpuk Terlalu Banyak Dikasih Tugas Ini Bisa Menyebabkan Stress Atau Gangguan Psikologi Ini Juga Mana Satu Yang Mau Disambung Nanti Salah Sambung Bisa Meledak Ini Juga Bisa Menyebabkan Stress Atau Gangguan Psikologi Ini Juga Terlalu Banyak Yang Dilihat Yang Dicek Jadi Apa Saja Dari Bahaya Faktor Psikosocial Ini Pertama Itu Ada Jenis Bahayanya Ada Organization Atau Organisasi Kerjanya Dari Forma Kerjanya Akan Terganggu Stress Job Content Atau Kerjaannya Terlalu Banyak Atau Terlalu Sedikit Juga Bisa Menyebabkan Gangguan Kalau Banyak Berarti Kelelahan Kalau Sedikit Gangguan Performa Kerjanya Shift Work Terkait Dengan Pembagian Shift Kerja Stress Juga Bisa Menyebabkan Kelelahan Dan Personality Terganggu Work Site Ini Terkait Dengan Tempat Kerjanya Ini Bisa Menyebabkan Sociality Dan Performanya Kurang Terlalu Berapa Namanya Acak Acakan Tempat Kerjanya Tidak Rapi Berantakan Warnanya Jelas Terkurung Tidak Ada Cahaya Tidak Ada Pemandangan Itu Juga Bisa Menyebabkan Social Tiga Komuniliti Dan Performanya Kurang Dan Lain Lain Bisa Exident Pro Itu Tadi Jenis Bahaya Sekarang Kita Masuk Kedalam Risiko Tadi Sudah Juga Saya Kasih Contoh Risiko Apa Itu Risiko Risiko Itu Adalah Risiko Atau Dari Kataris Yang Artinya Tingkat Kemungkinan Terjadinya Insiden Kecelakaan Atau Cedera Atau Penyakit Karena Terpapar Dari Suatu Bahaya Jadi Kemungkinan Risiko Ini Sudah Dapat Dukur Dan Dimanage Karena Ada Dua Faktor Yang Diancuan Yaitu Seberapa Sering Muncul Dan Seberapa Parah Dika Insiden Ini Terjadi Kemungkinan Dan Keparahan Keparahan Dan Itulah Risikonya Jadi Risiko Ini Kaitannya Dengan Bahaya Bagaimana Bahaya Itu Sumber Sumber Atau Aktivitas Atau Sumber Atau Situasi Yang Bisa Menyembuhkan Cedera Jadi Kita Misalkan Ada Sumber Ini Bahaya Kalau Kita Terpapar Disitu Risikonya Apa Misalkan Contoh Ada Tadi Saya Bekerja Di Tempat Di Bawah Sinar Matahari Lagi Panas Panas Risikonya Apa Bahayanya Apa Tadi Bahayanya Sinar Matahari Sinar Matahari Bisa Menghasilkan Suhu Bahaya Suhu Suhunya Panas Atau Dingin Panas Panas Ini Bisa Menyebabkan Apa Hit Krem Atau Hit Stroke Stroke Yang Disumakan Oleh Panas Risikonya Apa Risikonya Adalah Dehidrasi Kemungkinan Bisa Jadi Bisa Tidak Dikat Kemungkinannya Bisa Dehidrasi Bisa Tidak Konsekuensinya Adalah Hit Stroke Atau Stroke Apalagi Contoh Lainnya Misalkan Saya Tidak Menggunakan Helm Saat Berkendara Konsekuensinya Apa Saya Akan Cidera Risikonya Apa Risikonya Saya Terjatuh Terjatuh Itu Bisa Terjadi Bisa Tidak Itu Jadi Memang Risiko Itu Adalah Kemungkinan Kemungkinan Oke Nanti Untuk Lebih Langkapnya Ada Di Manajemen Risiko Sekarang Kita Masuk Pengendalian Jadi Bagaimana Mengendalikan Bahaya Dan Risiko Ini Jadi Beda Bahaya Dan Risiko Bagaimana Mengendalikannya Kita Kenal Dengan Piramida Pengendalian Bahaya Jadi Ada Hierarki Pengendalian Dimana Tingkatannya Dari Eliminasi Substitusi Perancangan Atau Engineering Control Administrasi APD Ada Lagi Namanya Pengendalian Medis Termasuk Di Administrasi Coba Lihat Di Ini Pada Piramida Ini Kenapa Dia Jadi Terbalik Seperti Ini Jadi Kita Lihat Dari Potensi Dan Kehandalannya Kehandalannya Disini Dimana Eliminasi Itu Lebih Besar Ini Juga Substitusi Juga Perancangan Atau Engineering Control Dan Administrasi Hingga APD Ini Yang Paling Kecil Oke Ini Dia Nah Sekarang Kita Bahas Satu Persatu Pertama Itu Adalah Eliminasi Jadi Apa Itu Eliminasi Menghilangkan Kalau Dengan Kata Eliminasi Berarti Hilangkan Kita Hilangkan Jadi Menghilangkan Sama Sekali Bahaya Yang Ada Pada Kasus Mesin Yang Menimbulkan Kebisingan Maka Untuk Menghilangkan Bahayanya Adalah Tidak Menggunakan Mesin Tersebut Jadi Kita Hilangkan Bahaya Seperti Gambar Ini Berarti Kita Matikan Saja Bahaya Kalau Dia Dianggap Sebagai Bahaya Matikan Kubur Selesai Namun Demikian Penghampusan Benda-benda Terhadap Bahaya Tidak Selalu Praktis Dan Ekonomis Ya Karena Memang Sangat Sulit Apalagi Kita Butuh Dengan Alat Itu Yang Menyimbulkan Bahaya Tadi Dengan Menghilangkan Hazard Maka 99% Kemungkinan Selaka Oleh Potensi Sudah Hilang Ya Jadi Dengan Menghilangkan Atau Mengeliminasi Bahaya Tadi 99% Kemungkinan Selaka Itu Sudah Hilang Berarti 1% Itu Yang Takdir Lagi Atau Memang Ya Takdirnya Namun Demikian Penghampusan Benar-benar Terhadap Bahaya Itu Memang Selalunya Tidak Praktis Dan Tidak Ekonomis Butuh Biaya Nah Ini Contoh Eliminasi Yang lainnya Adalah Menanam Atau Mengubur Pecahan Kaca Kalau Kacanya Itu Berbahaya Menumpulkan Atau Meratakan Tonjolan Yang tajam Jadi Ada Di jalan Atau Ada Paku Di dinding Itu Ditumpulkan Atau Dihilangkan Dipotong Meratakan Diratakan Dengan Dinding Tidak Menggunakan Bahan Itu Lagi Tidak Kita Ganti Pake Minyak Minyak Bahaya Berarti Kita Ganti Apa Yang Lebih Ramah Maksudnya Tidak Digunakan Berarti Kalau Eliminasi Ini Memang Tidak Gunakan Bahan Itu Yaudah Berarti Kita Tak Pake Bahan Yaudah Kalau Misalkan Bahannya Itu Tidak Terlalu Penting Kemudian Bagaimana Eliminasi Itu Menghilangkan Berarti Kita Tidak Maka Tidak Maka Lama Sekali Padahal Yang Kuncinya Bahannya Ini Atau Kuncinya Alat Ini Kalau Tidak Jadi Produk Kita Maka Yang Kita Masuk Ke Cara Yang Kedua Adalah Substitusi Jadi Bila Eliminasi Tidak Dapat Dilakukan Karena Alasan Tadi Maka Upaya Berikutnya Adalah Substitusi Mengganti Dengan Sesuatu Kondisi Yang Kurang Berbahaya Nah Ini Jadi Tadi Piliharaannya Adalah Bahaya Bahaya Itu kan Bahaya Bisa Dimakan Nanti Ya Dikatilah Dengan Kucing Kucing Kan Bahaya Ya Diringan Lagi Atau Kurang Berbahaya Begitu Nah Dengan Mengendalikan Dengan Pendalian Ini Menurunkan Bahaya Dan Risiko Minimal Desain Sistem Ataupun Desain Ulang Jadi khas Tahap Ini Adalah Melibatkan Pemikiran Lebih Mendalam Bagaimana Membuat Lokasi Kerja Yang Lebih Aman Dengan Melakukan Pengaturan Ulang Lokasi Kerja Memodifikasi Perlatan Melakukan Kombinasi Kegiatan Perubahan Nah Ya Contoh Sustitusi Ini Sistem Otomatisasi Ya Jadi banyak Lagi Jadi kita Ganti Yang Biasanya Kita Pakai Orang Disitu Kita Ganti Otomatis Saja Jadi Sehingga Mengurangi Kesalahan Atau Mengurangi Kecepatan Ganti Alat Bahan Material Itu Berbahaya Kita Ganti Yang Tidak Berbahaya Nih Saya Kasih Contoh Langsung Biasanya Ini Kan Adalah Orang Di Perusahaan Mobil Ya Perusahaan Mobil Biasanya Ini Orang Yang Ngerjain Ngelas Segala Macam Ini Kan Bahaya Terpapar Radiasi Walaupun Sudah Bukit Nah Kurang Cepet Kita Ganti Langsung Ke Naubon Seperti Ini Ya Ini Memang Ekonomis Ya Ekonominya Lagi Biayanya Lagi Ini Ini Saat Memanen Ini Kan Pake Orang Membuku Ini Bahaya Ergonomi Banget Ya Kita Kan Tidak Pake Alat Ini Jepang Udah Udah Mantap Sekarang Jadi Teknologi Udah Canggih Kalau Di Jepang Jadi Sehingga Cepet Cepet Apanya Ya Petaninya Pun Sehat Sehat Nah Dipake Alat Alat Inilah Yang Membantu Lebih Cepat Ekonomis Nah Dibandingkan Harus Mungkuk Buku Seperti Ini Ya Nah Ini Bucur Ya Ini kan Bahaya Sekali Ya Disini Ya Ada Getaran Getaran Ini bisa Menyebabkan Apa Namanya Kalau Misalkan Dia hanya Kerjaannya Sedikit Sih Gak Bapak Yang Dibucur Itu Sedikit Tapi Kalau Misalkan Satu Gedung Atau Satu Apa Namanya Ya Kayak Gunung Atau Apa Nah Itu Kan Sangat Bahaya Apalagi Gunaannya Lama Penggunaan Alat Lama Maka Untuk Digantilah Seperti Ini Jadi Getarannya Kan Tidak Sampai Ke Orang Orang Hanya Mengoperator Dari Jauh Saja Ya Nah Itu Substitusi Ada Contoh Lain Lagi Saya Pernah Lihat Sih Ya Di Di Video Gitu Ya Di PT Preport Ya Penambangan Mas Di Papua Sana Ya Nah Itu Memang Sangat Bagus Sekali Dimana Untuk Yang Operator Pembawa Ternya Itu Membawa Materialnya Itu Sebenarnya Kan Itu Di Bawah Di Bawah Tanah Kemudian Bawah Tanah Kemudian Membawa Material Ya Di Bawah Itu Nah Untuk Menghindari Supaya Tidak Terjadi Apa Namanya Tim Kecelakaan Tertimbun Lonsor Dan segala Macamnya Ya Jadi Supirnya Itu Atau Operatornya Itu Dia Bekerja Dalam Ruangan Saja Pengendalian Pakai Komputer Dari Jarak Jauh Jadi Seperti Remote Control Itu Lebih Bagus Ya Dibandingkan Dia harus Berada Di Mobilnya Itu Menggunakan Mengoperasikan Mobilnya Disitu Juga Terpapar Debu Disitu Juga Sangat Lebih Bahaya Sekali Jika Terjadi Lonsor Kepak Publi Segala Macam Dia Membahayakan Nyawanya Seperti Itu Substitusi Kemudian Ada Rekayasa Atau Isolasi Atau Rekayasa Engineering Jadi Pengadalian Ini Pilihan Berikutnya Setelah Substitusi Pengadalian Ini Lakukan Dengan Memanfaatkan Pengetahuan Di Bidang Rekayasa Ini Biasanya Anak Teknik Untuk Menghilangkan Atau Mengurangi Risiko Seperti Modifikasi Alat Ventilasi Pengaman Alat Otomatisasi Dan Sebagainya Jadi Memang Dimodifikasi Alat Itu Kalau Misalkan Tidak Bisa Diganti Alat Kita Modifikasi Supaya Sumber Bahayanya Itu Tidak Membahayakan Bekerja Contohnya Ini Ini Sebenarnya Adalah Dinamo Untuk Memutar Motor Yang Untuk Memutar Apa Entah Pompa Apalah Disini Disini Menggunakan Balting Atau Bout Kayak Sejenis Karet Ya Kalau Awalnya Tidak Dikover Seperti Ini Dibut Seperti Ini Kemutar Terus Terus Terubung 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 Terbuka Dan Itu Kan Sangat Lebih Bahaya Jika Tersenggol Masuk Tangan Disitu Akan Terjepit Disini Tapi Karena Apa Namanya Alat Yang Dibutuhkan Ya Bisa Dikan Di Rekayasa Dengan Caya Ini Ditutup Supaya Nanti Orang Lewat Atau Tidak Akan Kena Disini Ya Nah Kemudian Ada Kalaupun Tidak Bisa Secara Engineering Control Ya Dilakukan Lagi Dengan Administrasi Risiko Dapat Dikurangi Risiko Dapat Dikurangi Dengan Menetapkan Prosedur Dan Instruksi Kerja Dengan Contoh Seperti Berikut Jadi Di Administrasi Ini Dia Dipelajari Sebenarnya Apa Saja Bahayanya Bagaimana Mekanismenya Ya Seperti Itu Sehingga Bisa Berlain Kerakaan Sehingga Dari Situ Kita Bisa Membuat Apa Si Yang Harus Dilakukan Ya Untuk Menghindari Bahaya Ini Pertama Mengurangi Karyawan Yang Terpapar Apakah Itu Dengan Rolling Atau Dibatasi Atau Bagaimana Diatur Jadwal Lalu Kemudian Mengurangi Waktu Pemaparan Ini Juga Jadi Berapa Menit Di Situ Yang Bikin Sifka Atau Bagaimana Lalu Kemudian Membuat Persyaratan Pembelian Alat Dan Bahan Yang Beruasan K3 Jadi Untuk Selanjutnya Untuk Pengadaan Alat Nanti Harus Ada Syarat Pembelian Alat Itu Harus Beruasan K3 Dan Membuat Analisis Terkait Dengan Bahaya Jadi Kita Analisis Apa Saja Si Risikonya Terakhir Ya Adalah APD APD Ini Adalah Jadi Pemakaian Alat Diri Menopakan Tahap Terakhir Dan Dari Hira Tipe Melian Bila Upaya Lain Tidak Dapat Menuhi Maksud Menghilangkan Atau Mengurangi Risiko Secara Maksimal Dalam Pemakaian Alat Diri Ini Memang Harus Sesuai Dan Diberikan Pelatihan Diberikan Pelatihan Pada Pekerja Itu Dilatih Bagaimana Cara Menggunakannya Bagaimana Cara Merawatnya Jadi Apa Fungsinya APD Apa Fungsinya Manfaatnya Apa Kemudian Dilatih Bagaimana Cara Menggunakannya Dan Bagaimana Cara Merawatnya Karena Disitu Nanti Akan Terjadi Masalah Banyak Muncul Masalah Pekerja Tidak Menggunakan APD Dimana Tidak Tahu Cara Menggunakannya Modern Alat Tidak Sesuai Tidak Sesuai Ukurannya Tidak Nyaman Dan Segala Macam Kemudian Tidak Tahu Cara Merawatnya Sehingga Tidak Nyaman Harus Cucuci Atau Bagaimana Harus Simpan Dimana Mungkin Itu Untuk Penjelasan Terkait Dengan Pembahasan Materi Tentang Bahaya Risiko Dan Pengandalian Untuk Lebih Dalam Nanti Ada Di Materi Selanjutnya Di Manajemen Risiko Dan Lebih Dalam Lagi Nanti Akan Dibahas Di Mataku Ya Manajemen Risiko Baik Terima Kasih Atas Perhatian Dan Jangan Lupa Untuk Subscribe Video Channel Saya Ini Sebagai Rimpunan Anda Dan Semoga Video Ini Bermanfaat Untuk Anda Semua Terima Kasih Atas Perhatian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai Sampai